Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang tutorial Cara memesan makanan lewat Maxim Atau cara pesan Maxim Food and Goods Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita simak videonya berikut ini Di sini teman-teman, yang pertama harus mempunyai aplikasi Maxim Penumpang Yang warna kuning ini Nah, ini dia ya Ini Maxim Penumpang Kita kembalikan lagi di sini Nah, aplikasi Maxim Penumpang ini bisa di-download di Playstore Jadi, teman-teman tinggal buka saja Playstore-nya Seperti ini Lalu ketik Maxim Penumpang Nah, seperti ini ya Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini di-download saja Ini karena saya sudah di-download tinggal di-update Cuman, kalau sudah di-download tinggal dibuka saja Nah, ini dia ya aplikasinya Di sini saya akan buka aplikasi Maxim Penumpangnya Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman Oke Ya, di sini Bisa kita lihat yang paling atas ya Karena kita di sini mau memesan Makanan ya Atau Maxim Food and Goods Jadi, tampilannya seperti ini ya Yang pertama itu ada keterangan Memuat secara otomatis Tidak perlu diisi Jadi, di bagian atas itu Kita tidak usah diotak-atik ya Dibiarin saja Lalu, di bagian yang warna merah Itu adalah tempat pengantaran Atau di mana titik kita berada Atau kita mau nganter kemana Itu nanti bisa di-setting Karena saya ada di kosan Azhara Dan pengantarannya ke arah sini Maka saya tulisnya itu di kosan Azhara Nah, misalnya teman-teman nanti itu Saya ada di kosan Azhara Cuman saya mau mengantarkannya itu di tempat lain Misalnya, saya mau nganternya ke sini nih Ke mitra 10 ya Itu tidak apa-apa Bisa juga seperti ini Nah, jadi lokasi saya itu ada di kosan Azhara Nganternya ke mitra 10 Karena nganterin punya teman saya misalnya Cuman di sini harus sesuai ya Jangan sampai nanti membingungkan driver Nah, lalu langkah selanjutnya Ini kan ada keterangan nomor gedung Nomor rumah Ini diisi saja Ini sebagai contoh Saya mengantarnya ke mitra 10 ya Ini bisa dikasih keterangan Misalnya lantai 1 ya Lantai 1 Atas nama bulan ya Ini saya mencari adik saya Kita klik ok Nah, ini dia Lalu selanjutnya itu ada bagian Apa yang harus dibeli Nah, di sini teman-teman klik aja Nanti di sini terdapat Pilihan Dan juga jenis-jenis makanan Yang bisa kita beli ya Nah, ini dia sudah muncul ya Di sini bisa kita lihat Di bagian yang Terdekat ya Nah, ini dia Ini yang terdekat Di sini ada sate Ada Home food bangdul Ada ayam, ikan, bebek, peristu, dapur, geprek Lalu ada Kue, adeva, dan lain-lain ya Di sini kita tinggal pilih aja Menu yang memang kita sukai Kalau misalnya Teman-teman mau coba Mencari yang Instant Tinggal klik aja pencarian Misalnya saya mau nyari Ayam geprek ya Nah, seperti ini Lalu kita pilih Ketik search Nah, ini dia Ayam geprek Najwa Ayam geprek Benjut Ya Dan lain sebagainya ya Nah, di sini ada Ayam geprek Najwa ya Kita klik aja Nah, ini sudah ada Onderan sebelumnya Ini kita klik terlebih dahulu Di sebelumnya itu ada Di kedai Amanda ya Nah, ini untuk yang Orderan tadi sudah dihapus ya Tadi kita cari lagi Kita Tulis terlebih dahulu ya Tadi di bagian pencarian Nah, ini dia Ayam geprek Najwa Nah, di sini teman-teman Nanti tinggal pilih aja Menunya Nah, di sini ada Mie ayam Plus Free Es teh Ya, free Es teh ini maksudnya Lalu ada Mie omelet Tanpa nasi Lalu ada makanannya ya Di sini Ada Mie judes Ada Mie judes juga Paca lilin Ini ada keterangan juga Sudah habis Nah, kalau teman-teman Pengen Pesen Contohnya Nanti mau mesen Yang Kita cari dulu ya Ini Nasi Ayam geprek Yang 18.000 Kita Klik aja Tambah Nah, seperti ini Lalu Setelah itu Kita Klik Lihat di keranjang Nah, jadi di sini Biaya Ongkos kirimnya itu Ada 22.000 Ya Karena harganya itu 18.000 Dan juga Ongkos kirimnya itu 4.000 Jadi totalnya ada 22.000 Nah, selanjutnya Kita klik Konfirmasi Pesenan kamu Nah, di sini ada Notifikasi ya Apakah Anda yakin Ingin meneruskan Pesanan Anda Harap cek kembali Sebelum melakukan Konfirmasi pesanan Kita klik Ya Nah, di sini Pesanan Sudah Dibuat ya Teman-temannya Jadi Kalau sudah Seperti itu Artinya Odorannya sudah Masuk Kita tinggal Menunggu saja Nah, mungkin itu saja Teman-teman yang bisa Dibahas Dalam video kali ini Semoga Bermanfaat ya Tentang tutorial Cara memesan Makanan Lewat Maksim Di sini ada Telusuri status pengantaran Ya Kita bisa Lihat Oke Oke Nah, di sini sudah Dapat ya Drivernya Nah, oke Salam Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax